hai semuanya assalamualaikum nah kali ini aku mau masak oseng mercon ati ampela ayam yang pastinya itu rasanya pedas manis kurih dan bikin lagi loh untuk cara pembuatannya tonton video aku sampai habis ya Nah untuk bahan-bahannya ini udah aku siapkan 500 gram ati ampela ayam 20 uci capek rawit 2 buah tomat dan 7 buah merah ya tiga siung bawang putih 2 lembar daun jeruk dan daun salam 1 batang serai sedikit jahe dalam puas dan 8 siung bawang merah ya untuk bumbu pelengkapnya ini udah aku siapkan satu sendok gula pasir gula merah menyedap rasa dan garam secukupnya aja ya dan yang terakhir ada tiga sendok makan kecap manis dan rada bubuk ya kemudian didihkan air dan masa saat diampela ayamnya kurang lebih lima menit aja ya rebusnya jangan lama-lama karena nanti mau kita olah lagi kalau sudah kemudian kita tiriskan dan tunggu sampai dingin ya setelah itu ati ampela ayamnya kita potong sesuai selera kalian aja ya dan lakukan sampai selesai kalau sudah kita sisihkan dulu dan lanjut kita bikin bumbunya ya Nah untuk bumbunya ini kita iris kecil-kecil dulu lalu kita blender nah ini udah aku iris kecil-kecil dan siap kita blender ya nah ini udah aku blender lalu kita masak langkah selanjutnya ya penaskan minyak lalu tumis bumbunya sampai harum ya lalu masukkan daun jeruk lalu masukkan daun jeruk Daun salam, serai, jahit keprek dan juga lengkuas kepreknya ya. Kemudian masukkan semua bumbunya tadi dan tumis lagi sampai benar-benar harum. Lalu beri lada bubuk secukupnya aja. Kalau sudah tercampur rata, lalu kasih air secukupnya ya. Dan kecap manis. Dan yang terakhir, masukkan ampela ati ayamnya. Dan masak hingga bumbunya meresap dan mengetah supaya rasanya itu enak ya. Jika dirasa sudah mengetah seperti ini, boleh ya sesekali didijimi barangkali kurang asin, kurang manis, atau kurang gurih. Bisa ditambahkan sesuai segara kalian masing-masing ya. Dan taraaa Jadi deh, koseng mercon ati apela ayam. Pedas manis, gurih, dan cocok dijadikan menu andalan ya. Selamat mencoba. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.